Intro Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 kejambatan, 144 desa, serta 4 kelurahan. Intro Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi tiga wilayah, dataran, perairan atau rawa, dan pegunungan. Wilayah dataran, yaitu kecamatan Kandangan, Simpur, Sungai Raya, Angkinang, dan Kalumpang. Untuk wilayah perairan atau rawa, kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat. Sedangkan wilayah pegunungan, yaitu kecamatan Loksado, serta sebagian kecamatan Telaga Langsat dan Padang Batung. Sementara itu, untuk jumlah penduduk sebanyak 227.153 jiwa. Intro Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terutama yang berada di wilayah terpencil, umumnya masih bersifat tradisional dan dipengaruhi oleh adat istiadat. Intro Faktor budaya lokal atau adat istiadat, memiliki peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses persalinan. Intro Kuatnya kepercayaan masyarakat akan tradisi dan adat istiadat, membuat mereka lebih memilih dukun kampung, untuk membantu dalam proses persalinan ibu melahirkan. Intro Dari data yang dilaporkan Bidan Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA di Puskesmas setiap bulannya, persalinan dengan bantuan dukun kampung masih terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2010, proses persalinan yang ditolong oleh dukun kampung berjumlah 141 persalinan. Sedangkan pada tahun 2011, persalinan dengan dukun kampung berjumlah 161 persalinan. Intro Pada dasarnya, tenaga Bidan Desa telah ditempatkan di setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, masyarakat berpendapat Bidan Desa hanya berkompetensi secara medis, dan masih dianggap terlalu muda serta kurang berpengalaman dalam hal menolong persalinan ibu melahirkan. Intro Di lain pihak, kepercayaan masyarakat terhadap dukun kampung masih sangat tinggi, terutama dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta yang berpendidikan rendah, khususnya di daerah terpencil yang sangat sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Hingga saat ini, dukun kampung masih cukup banyak tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ada hampir di semua kecamatan. Di daerah pegunungan dan perairan, dukun kampung masih memegang peranan penting pada proses persalinan. Intro Khusus di wilayah pegunungan, dukun kampung tidak hanya wanita, tetapi juga pria. Di daerah pegunungan, seperti kecamatan Loksado, proses persalinan ibu melahirkan memiliki keunikan tersendiri. Proses persalinan kadang bisa dilakukan hanya dengan bantuan sang suami. Selain itu, ada ritual adat yang harus dilalui dalam prosesnya. Intro Ritual adat dimulai ketika si ibu mulai sakit perut dan merasa ingin melahirkan. Bila bukan sang suami yang menolong persalinan tersebut, maka salah seorang dari keluarga akan memanggil bukun kampung yang ada di desa mereka. Intro Ketika dukun kampung memeriksa dan menyatakan sang ibu akan melahirkan, maka orang yang dituakan atau tetua adat akan memulai acara ritual yang dipercaya mempercepat proses kelahiran. Intro Keluarga ibu persalin pun diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya, seperti dupa, akar-akaran, atau jenis tanaman tertentu yang dipercaya dapat membantu dalam proses persalinan dan menghentikan perdarahan, serta berbagai alat bantu lainnya. Intro Selama ritual adat dilakukan, orang lain yang tidak berkepentingan dilarang mengikuti proses tersebut. Intro Jika persalinan berlangsung lama, maka proses ritual pun akan berlangsung lama. Hal ini dipercaya untuk mengusir roh jahat yang mengganggu proses persalinan. Intro Dari Dota Dinas Kesehatan, Dari Dota Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di tahun 2011, angka kematian ibu atau AKI masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 12 orang. Di wilayah perairan atau rawa, penyebab kematian ibu melahirkan diantaranya perdarahan, eklamsi, dan penyakit penyerta. Sementara itu di wilayah pegunungan, diantaranya disebabkan perdarahan. Tingginya persalinan di rumah dengan bantuan dukun kampung, baik di wilayah perairan atau rawa maupun pegunungan, membuat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan beberapa strategi, dengan tujuan akhir menurunkan angka kematian ibu. Di tahun 2012, melalui Dinas Kesehatan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat suatu program yang berupaya untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Program itu disebut dengan Simidun Kepaskes, atau Strategi Kemitraan Dukun Kampung, merujuk ibu bersalin ke fasilitas kesehatan. Terima kasih. 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 bidan saja. Inovasi pendukung lainnya yaitu dibentuknya organisasi kedamangan di wilayah pegunungan. Organisasi tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketokohan petua adat dengan budaya adat lokal yang begitu kuat memerlukan kearifan untuk memahaminya. Organisasi kedamangan mempertemukan tokoh adat suku Dayak Meratus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Damang dengan pemerintah daerah. Organisasi ini dibentuk sesuai Surat Keputusan Bupati No. 40 tahun 2011 tentang pengangkatan Damang Kepala Adat dan pembentukan Organisasi Kedamangan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti tahun 2011-2017. Di dalam surat keputusan telah diatur tugas, fungsi serta hak dan wewenang Kepala Adat. Salah satu tugasnya yaitu membantu pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum adat. Sudah anu kita kan, apa, kerja sama, kombinasi antara bidang kampung dan bidang beranak. Nah, apa, kami tantang upat-upatan cuma bisanya daun kayu, atal kayu, apa. kalau bidang-biasaan antara bagai kumpitan, baga apa. Jadi sekarang kami kumpitan itu. Tidak sama, Pak. Tidak sama. Berbagai strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara perlahan mulai memperlihatkan hasil. Hal ini terlihat dari penurunan angka kematian ibu dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 terjadi 12 kematian ibu bersalin dengan berbagai penyebab. Dengan strategi-strategi tersebut, di tahun 2012 adanya penurunan angka kematian ibu menjadi 7 orang. Kemudian secara berturut-turut pada tahun 2013, 2014, dan 2015 jumlah kematian ibu bersalin berjumlah 10, 8, dan 6 orang. Dari data dinas kesehatan ada penurunan persalinan di rumah dan peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan termasuk di wilayah pegunungan dan perairan atau rawa. Di tahun 2011, persalinan di rumah sebanyak 2.855 dari total 4.130 persalinan dan ada 1.275 persalinan di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2012 mulai terjadi pergeseran di mana ada 3.330 persalinan di fasilitas kesehatan dan 688 persalinan di rumah. Tahun 2013 ada sebesar 3.658 persalinan di fasilitas kesehatan dan ada 241 persalinan di rumah. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 terlihat penurunan persalinan di rumah. Untuk persalinan di fasilitas kesehatan secara berturut-turut sebesar 3.604 dan 3.493 persalinan. Sedangkan persalinan di rumah sebanyak 329 dan 184 persalinan. persalinan Sementara itu persalinan yang dibantu oleh Dukun Kampung mengalami fluktuasi angka di mana tahun 2011 ada sebanyak 161 persalinan sedangkan tahun 2012 turun menjadi 123 persalinan. Sedangkan pada tahun 2013 hanya sebanyak 55 persalinan yang dibantu oleh Dukun Kampung. Tetapi kemudian di tahun 2014 menunjukkan kenaikan menjadi 93 persalinan dan turun kembali menjadi 69 persalinan di tahun 2015. Fluktuasi angka tersebut menunjukkan bahwa merubah pola perilaku yang dipengaruhi oleh adat istiadat bukanlah sesuatu hal yang mudah. Perlu kerja keras dan berkesenambungan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Inovasi Simidun Kepaskes ini bukanlah inovasi yang berlangsung singkat dan sesaat tetapi harus terus menerus dilaksanakan sehingga nantinya persalinan ibu melahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semuanya bertempat di fasilitas kesehatan yang ada dengan dibantu oleh tenaga kesehatan dan bermitra dengan Dukun Kampung yang tetap dihargai perannya. Pada titik akhir diharapkan tidak ada lagi kematian ibu bersalin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terima kasih. Terima kasih.